Halo pemirsa Selampari TV, senang sekali saya Anggun Mawansyah dapat hadir kembali menjumpai Anda pada program kesayangan kita, Dr. Kita. Dan seperti biasanya di program ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapap audiens yang ada di studio Selampari TV dan juga pemirsa Selampari TV. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan sebagaimana biasanya kita sudah menghadirkan seorang bintang tamu yang akan membahas mengenai nutrisi pada kehamilan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Arifin SPOG selaku spesialis kandungan. Langsung saja kita sapa. Halo dokter, apa kabarnya hari ini? Baik Mbak Tung. Aduh, ini kita membahas mengenai nutrisi pada kehamilan ya dok? Nutrisi pada kehamilan. Nah, langsung kita kasih pertanyaan nih ya. Tidak sabar lagi nih, presenter ini tidak sabar lagi. Ini sebetulnya nutrisi pada kehamilan itu yang baik seperti apa sih dok? Oke, jadi sebelum kita bicara mengenai apa itu nutrisi dalam kehamilan, perlu dipahami bahwa kondisi sebelum kehamilan, kondisi selama kehamilan itu mempengaruhi gizi dari ibu tersebut dan juga bagaimana nanti hasil anak yang dilahirkan. Kalau kita ada istilah fatal programming, jadi kalau misalnya kita ingin anak kita sehat, perkembangan otak bagus, perkembangan otot, perkembangan tulang bagus, tentu kita harus mempersiapkan nutrisi yang bagus bagi si anak. Nutrisi bukan berarti jumlah. Nah, ini yang seling salah kaprah. Oh, kalau begitu dok, karena saya berbadan dua, saya jadinya makanannya banyak-banyak. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah kaprah. Jadi, nutrisi tidak identik dengan jumlah, tapi nutrisi di sini yang ditekankan adalah komponen dari makanan itu. Kalau kita lagi belum ada wanita yang tidak dalam keadaan hamil, kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisinya itu berbeda dengan wanita yang dalam keadaan hamil. Kenapa? Karena ketika dia hamil, dia butuh banyak kalori dan banyak nutrisi untuk perkembangan si bayi, untuk perkembangan placentanya, untuk perkembangan rahimnya, untuk perkembangan payudaranya, mempersiapkan asi nanti ketika si bayi lahir. Nah, untuk bayi juga ada komponen bagaimana perkembangan otaknya, bagaimana perkembangan tulangnya, bagaimana perkembangan otot-ototnya, sehingga nanti ketika lahir, tentu menjadi bayi idaman yang diharapkan setiap ibu. Betul sekali. Nah, jadi dalam diskusi kita hari ini, kita akan membahas nutrisi, bukan jumlah makanan. Bukan jumlah makanan. Nutrisi itu ada enam. Jadi, komponennya ada dari karbohidrat, kemudian protein, kemudian vitamin, kemudian mineral, kemudian lemak, dan yang terakhir air. Nah, ini kadang juga sering terlupakan. Jadi, di dalam enam komponen ini harus terpenuhi semua. Seperti itu. Nah, jadi betul sekali ya, terkadang masyarakat awam lah yang pasti ya, kalau sedang hamil itu biasanya ngerasa, ini aku sedang berbadan dua nih, jadi makannya harus double nih. Ternyata salah ya. Nutrisi itu adalah nutrisi yang tepat, apa-apa saja yang dikonsumsi. Jadi, yang utama adalah komposisinya, perbandingan komposisinya itu yang lebih ditingkatkan. Bukan jumlahnya. Nanti untuk mendetail kita bahas. Nah, jadi ini kan komponennya yang akan masuk atau dikonsumsi ya, dok. Bisa dijelaskan lagi dok, lebih detail lagi itu misalnya, seperti protein yang harus didapatkan dari makanan yang seperti apa sih? Jadi, kita mungkin sudah secara awam, kita sudah tahu nih, komposisi makanan kita ada, kalau kita di Indonesia familiar dengan namanya nasi ya, tapi kalau secara nutrisi itu kita sebut sebagai karbohidrat. Karbohidrat tidak melulu mengenai nasi. Karbohidrat bisa nasi, bisa roti, bisa tepung, kentang, betul. Nah, jadi kebutuhan akan karbohidrat akan meningkat. Tapi peningkatannya dibandingkan kalau kondisi belum hamil, itu paling hanya naik sekitar 100 gram. Tapi kebalikan, justru kebutuhan protein, kebutuhan lemak, itu lebih meningkat dibandingkan sebelum hamil. Jadi, bisa lauk daging, itu lebih ditingkatkan dibandingkan saat belum hamil. Sayur-mayur juga lebih ditingkatkan. Nah, termasuk di dalam situ adalah buah-buahan. Karena menyangkut juga terhadap mineral-mineral yang dibutuhkan selama hamil. Nah, air dibutuhkan kurang lebih minimal, itu 1,5 liter. Jadi, kalau misalnya tadi, wah kalau kayak gitu aku makan 2 porsi. Salah. Lebih baik makanannya, nasinya naikin sedikit, 100 gram, tambahan itu nggak terlalu banyak. Bisa ditambah, diselingkan di tengah-tengah jadwal makan dengan roti, atau kentang, atau umbi-umbian. Dan, banyakin di daging, dan di sayur-mayur. Tentu juga dengan buah yang lebih lengkap. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, karbohidrat nggak usah banyak-banyak sampai 2-3 piring ya? Nggak usah. Laper nih, soalnya perdebaran 2 ya? Nah, berkaitan juga nanti dengan perkembangan tahapan kehamilannya. Jadi, kehamilan itu kan kita bagi 3 trimester. Ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, untuk trimester 1 itu nggak terlalu banyak butuhnya. Dan di momen trimester 1 perlu diingat, di sini di awal-awal kehamilan itu ibu-ibu hamil seringkali mau muntah. Nah, konsumsi jumlah yang banyak, itu membuat lambung mengembang, malah mancing makin muntah. Nah, jadi lebih baik kita makannya sedikit-sedikit tapi sering, tapi nutrisi tadi tercapai. Nah, seperti itu. Jadi, nggak usah terlalu banyak dulu untuk yang trimester 1. karena dia kebutuhan kalori yang dibutuhkan nggak terlalu tinggi. Nah, sebaliknya trimester 2 sampai trimester 3. Trimester 2 itu mulai dari usia 12 minggu kehamilan atau 3 bulan sampai masa 9 bulan. Nah, itu tanpa disadari sebenarnya ibu nafsu makan itu tinggi tuh. Betul, betul. Ngelihat jajanan, bawang-jajanan, bawaan. Bawaan, bawaan. Betul. Bawaan. Jadi, di situ mulai baru dinaikin jumlah. Tapi jumlahnya itu tadi, kita banyakin di lauk sayur buah. Betul. Bukan di nasi. Nasi tetap silakan secukupnya saja. Boleh lebih, tapi lebihnya nggak usah terlalu banyak. Seperti itu. Oke. Ini kan, tadi dokter menjelaskan bahwa sayur, lauk, dan buah itu harus lebih banyak lah dari nasi. Seperti itu. Tapi kalau ada ibu hamil nih dok ya, tapi nggak suka banget makan sayur. Itu gimana sih solusinya? Kalau bisa, jangan. Jangan diikuti. Harus dimakan ya? Tentu kita gini, dia ibu hamil. Punya tubuh sendiri, dan ada calon anak di dalamnya. Anak itu akan menjadi apa yang kita inginkan. Apa yang terjadi selama proses kehamilan, itulah nanti hasilnya. Kalau dalam proses kehamilan, si ibu memanjakan atau mengikuti ego pribadinya, nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah atau apa, itu tanpa sadar terprogram ke bayi. Oh begitu? Nanti begitu anak lahir, itu ikut nggak suka juga. Ikut nggak suka juga. Tapi tidak 100 persen ya. Karena tetap, fatal programming itu terjadi mulai dari dalam kandungan, setelah lahir, pengaruh dari lingkungan keluarga, pengaruh dari lingkungan sekitar, itu juga membentuk si anak. Oh begitu ya. Jadi kalau bisa, semuanya dari masa kehamilan, sampai sesudah masa lahir, itu semuanya kalau bisa yang bagus. Yang bagus. Jadi kalau misalnya nggak suka sayur, sayur kan banyak macam nih. Kita spesifikin dulu. Dia spesifiknya nggak suka sayurnya apa. Misalnya dia nggak suka bayam, tapi suka sayur sawi. Ya silakan. Makan sawi. Nggak apa-apa, sawi aja gitu ya. Nggak apa-apa bayamnya nggak. Artinya sayurnya tetap masuk kan. Kemudian kalau misalnya dia nggak suka makan sayur, dalam bentuk fisik sayur apa adanya. Tapi kalau di jus, dia mau? Dia mau. Juga boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi harus pinter-pinter ya, triknya apa ya, sayur dibikin apa yang bikin ibu hamil menjadi suka. Betul. Intinya ikuti, kalau jangan ikuti apa yang nggak suka, tapi kita tahu itu penting, masuk. Harus masuk. Harus konsumsi. Makan, begitu pemirsa. Penjelasan dari dokter Arifin tadi, jadi jangan sampai karena kita tidak suka, jadi kita hentikan. Kalau misalnya kita mencari trik lain, yang membuat ibu hamil menjadi suka. Oke, dok, kalau misalnya ya, saya mau bertanya juga nih, kalau misalnya ibu hamil ini banyak ya, dianjurkan untuk meminum susu, susu hamil. Aduh wajib deh pokoknya minum susu hamil. Itu sebenarnya seperti apa sih? Harus wajib kah atau seperti apa? Oke, jadi susu hamil, susu hamil sekarang sudah banyak macam. Ada susu hamil untuk persiapan hamil. Ada nanti susu hamil, pada saat hamil, pada saat trimester 1. Dia pakai ada kata emesis, karena trimester 1 rentan dengan mual-muntah tadi. Kemudian ada susu hamil trimester 2 dan 3. Nah, kalau untuk persiapan hamil, kemudian pada saat hamil trimester 1, itu komposisi nutrien yang utama, itu adalah asam folat. Jadi asam folat itu penting, satu untuk pembentukan darah, dua penting untuk mencegah kecacatan pada bayi, terutama pada tabung saraf. Jadi kita kenal kelainan namanya spinal divida, bahwa tulang belakang itu tidak menutup sempurna, sehingga saraf sum-sum tulang belakang itu terekspos, bisa mengganggu ke kelumpuhan, susah buang air besar, susah buang air kecil, seperti itu. Nah, jadi penggunaan asam folat pentingnya di situ. Bisa dikonsumsi mulai dari 3 bulan sebelum hamil, kemudian selama hamil di 3 bulan pertama. Jadi total 6 bulan. Nah, kembali lagi, ke susu. Susu, untuk persiapan hamil dan selama hamil trimester 1, itu kandungan asam folatnya ada. Jadi asam folat bisa dalam bentuk susu, bisa dalam bentuk vitamin. Bisa dalam bentuk alami juga. Kalau misalnya si ibu sudah rutin dari asupan makanannya, sudah kaya akan asam folat, kemudian dari dia juga rutin minum vitamin sekali sehari, itu sebenarnya susu menjadi tidak penting, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Karena buat apa terlalu banyak, sudah minum vitamin, minum juga susu, seperti itu. Artinya nutrisi sudah masuk, susu menjadi pilihan. Oke. Tapi lain cerita, kalau dia nggak suka minum obat, lebih senang minum susu, silakan. Oh, begitu. Minum susu. Jadi bentuk susu itu adalah nutrisinya, jadi karena ada target nutrisi yang ingin dikonsumsi, difortifikasilah dalam bentuk susu. Dalam bentuk susu. Nah, itu trimester persiapan hamil dengan trimester 1. Trimester 2, trimester 3, kita kebutuhan nutrisinya bertambah. Dari asam folat naik, jadi ada kebutuhan vitamin D, kebutuhan jet besi, kebutuhan kalsium, seperti itu. Nah, susu itu mencangkup itu semua. Nah, tapi balik lagi, kalau si ibunya sudah dari makanan sehari-hari, variasi pilihan makannya yang sudah mencangkup nutrisi bagus, kemudian vitamin juga sudah dikonsumsi, susu menjadi tidak wajib. Tapi kalau misalnya dia suka susu, silakan konsumsi susu, artinya di bagian yang lain, dalam bentuk dia obat atau apa, menjadi tidak terlalu boleh dipilih. Jadi pilihan ya susu. Jadi pilihan. Tidak wajib, tapi boleh dipilih. Boleh. Yang terpenting itu adalah zat-zat yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Zat-zat mikronutrien dan makronutriennya yang harus masuk selama hamil, itu tercapai. Oke. Tapi pemirsa Silampari TV juga pasti penasaran ya, mengenai asam folat yang tadi katanya didapati dari alamiah, itu dari mana sih sebetulnya? Tapi ditahan dulu ya dok ya, ditahan dulu kita akan kembali setelah jadaparewara berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dokter kita. Sehat dari kita? Sehat dari kita. – Sampai jumpa. – Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!